Yo, what's up guys? Selamat datang kembali di Bassin.com YouTube channel. Selamat datang kembali dari video ini guys, gue pengen ngobrolin tentang aplikasi dari Garuda Indonesia. Karena ada sebuah aplikasi baru nih dari mereka. Dan kalau kita ngomongin Garuda Indonesia sendiri, kita ya pasti identik banget sama namanya ya pesawat, sama namanya traveling. Dan saat ini ya kondisi pandemi juga udah mulai terkendali, vaksin juga udah mulai ada dan udah mulai disebar juga. Jadi yang gak salahnya mungkin kita udah mulai boleh menerawang nih kira-kira pengen traveling kemana. Karena gue juga udah kangen banget traveling. Dan yes, Garuda reach out ke kita buat nyobain nge-review aplikasi dari Garuda Indonesia yang baru di-compare ke aplikasi mereka yang sebelumnya. So, yes langsung aja tanpa basa-basa lagi kita mulai videonya. Let's go! Oke guys, jadi di depan gue sekarang udah ada 2 buah smartphone yang gue pake sehari-hari ada Android dan juga ada iPhone. Di kiri ini adalah ada aplikasi Garuda Indonesia namanya Gia Mobile. Sedangkan yang kanan yang baru ini adalah namanya Fly Garuda. Nah sekarang kita bakal coba cekin satu persatu aplikasinya, terus kita bakal compare bareng-bareng aja. Oke, ini dia guys untuk aplikasi Garuda Indonesia yang versi old. Namanya adalah Gia Mobile. Dan kalau kalian bisa lihat nih sekarang ini untuk welcome screen-nya. Untuk UI-nya sendiri, ya kalian bisa lihat nih sekarang ini untuk home screen awalnya. Bisa dibilang sih cukup oke sih ya buat standar ini. Gak jelek sama sekali desainnya, cuma memang penggunaan space-nya ini masih rada-rada kurang maksimal mungkin ya. Kalian bisa lihat untuk favorite cities-nya cuma 4, padahal di Indonesia kan banyak sekali kota-kota yang bisa kita kunjungin. Nah di bagian atasnya sekali kita bisa lihat untuk login. Kalau kalian punya Garuda Mals gitu-gitu kalian bisa login ke sini. Oke, ini dia. Jadi kalian bisa login. Gampang juga, cepat banget juga karena udah ke save sebelumnya. Dan kita balik lagi ke home screen. Kita lihat sekarang ke bagian yang booking. Nah untuk yang booking ini, kalian bisa lihat nih untuk satu halamannya cukup panjang ya ukurannya ya. Sebenernya gak jelek juga untuk pilihannya bener straight forward, one way. Kalian mau one way atau round trip. Kalian pilih dari mana, tujuannya kemana, terus tanggalnya, dan juga passengers-nya ada berapa. Cuma memang again penggunaan space-nya di sini kerasa kurang maksimal ya. Karena kita mesti nge-scroll nih ke bagian bawah. Yang mana sebenernya nih kalau kalian pengen dipadetin pun bisa. Mesti karena pilihannya kan cuma satu, dua, tiga, empat, dan lima. Nah kalau kita cek ke My Trip. My Trip sendiri masih kosong karena emang gue udah ya setahun terakhir kita gak terbang ya. Jadinya gak ada di sini. Tapi gue sendiri termasuk sebelum pandemi cukup sering terbang. Makanya gue ada poin Garuda Mals yang lumayan banget. Kalau kalian bisa lihat ini sekitar 6 ribu poin. Dan setelah My Trip tadi, kita bisa pencet tambah dan di sini untuk nambah booking code kalian. Jadi kalau misalnya kalian sebelumnya beli tiket gak pake Garuda Mals, kalian masukin booking codenya dan juga ini nanti otomatis masuk ke Garuda Mals kalian. Kurang lebih seperti itu kalau gue gak salah inget ya. Lanjut ke bagian inbox. Ini untuk inbox-inbox mungkin kalau ada update dari penerbangan kalian atau ada promo-promo terbaru mungkin akan masuk ke sini. Dan yang terakhir adalah More. Nah More ini penggunaan space-nya kurang konsisten mungkin ya. Nah di sini kalian lihat tulisannya agak kecil. Sedangkan di bagian book ini tulisannya semua font-nya gede-gede. Untuk keseluruhan dari aplikasi yang lama cukup simple. Fitur-fiturnya cuma memang yang menurut gue bisa di-improve adalah penggunaan space-nya sendiri yang masih belum konsisten mungkin ya di aplikasi yang lama. Oke sekarang kita cek ke aplikasi yang baru. Sekarang kita ada di aplikasi Garuda Indonesia yang baru. Namanya sekarang udah jadi Fly Garuda. Yang kalian bisa lihat sekarang tampilan halaman utamanya udah baru banget. Langsung aja ya sekalian. Kalau biar lebih enak kita langsung compare side by side aja. Oke here we go. Jadi guys kalian bisa lihat untuk interface-nya. Udah desainnya baru banget. Kalau kalian bisa lihat dari segi promo itu semua terpampang gede dan langsung kebaca. Jadi kalian bisa tahu ada promo apa aja yang baru. Ada program-program apa dari Garuda Indonesia. Langsung aja di depannya ini. Dan kalian bisa lihat kalau yang di aplikasi sebelumnya kan kecil-kecil banget nih. Dan kalau kita coba cek nih ya promonya sekarang ya. Kita klik sama-sama. Satu, dua, tiga. Lebih cepat juga di aplikasi yang baru. Jadi kalian bisa langsung baca informasinya juga dengan lebih cepat. Walaupun memang dari segi informasi ini sama ya. Cuma memang dari segi kecepatan aplikasi Garuda Indonesia yang baru lebih cepat. Oke lanjut. Sekarang kita lihat di bagian home screennya. Kalau sebelumnya di aplikasi sebelumnya dia masih pakai favorite cities. Yang kayak gue bilang tadi sebenarnya Indonesia banyak banget kan kota-kota favoritnya. Sekarang dipakai untuk fungsi-fungsi yang lebih optimal. Mulai kayak check-in. Untuk ngecek status penerbangan. Dokumen-dokumen travel. Special days. E-hack itu adalah kartu kesehatan. Bisa dibilang untuk teman-teman mungkin yang ada sebelumnya ada penyakit atau ada disabilitas. Itu mungkin ada terdaftar di E-hack ini. Jadi kalian bisa masukin data kalian ke sini. Untuk mendapatkan service yang mungkin lebih membutuhkan. Dan ada entertainment juga di sini. Dimana kalau kalian cek nih ada invite magazine. Jadi magazine-magazine apa yang baru-baru nih sekarang udah masuk di sini. Ada video on demand juga. Tapi ini masih coming soon. Oke itu tadi. Jadi untuk entertainment tadi kalian bisa lihat. Sekarang sisanya ada kirim aja. Mungkin buat kalian yang ingin kirim-kirim. Ini dia menuju ke aplikasi lain. Mungkin ini adalah salah satu dari Garuda Indonesia Group juga. Kalian bisa download aplikasinya. Ada jarum penerbangan. Dan terakhir ada other product. Jadi kalau kalian ingin ngecek. Seperti ada penerbangan, hotel dan lain-lain. Semua akan ada di aplikasi barunya Garuda Indonesia ini. Sip. Sekarang kita lanjut ke bagian booking. Atau pemesanan nih ya. Nah di sini guys. Kalian tuh ada satu yang baru. Jadi kalau selain tadi desainnya jadi lebih simple nih. Sekarang semua jadi setengah halaman aja. Jadi bener-bener kayak dari penerbangannya kemana-kemana. Tanggal berapa, sampai tanggal berapa. Terus berapa penumpang. Nah juga promo. Dan di bawahnya ada recent search. Jadi kalau kalian sebelumnya udah nyari-nyari penerbangan. Biasa kan kita kan suka ngecek-ngecekin nih. Oh tanggal segini berapa ya tiketnya. Oh nanti tanggal segini pengen liburan kemana. Itu akan ada sejarahnya atau historinya gitu guys. Di bagian bawah sini. Jadi lumayan kepake sih dibandingin sama yang versi ini. Kalau kalian mesti search. Terus recent search-nya juga udah gak ada maksudnya. Nah kalau sekarang kita udah search. Itu kita bisa ada juga satu fitur namanya redemption. Dimana redemption ini adalah kalian bisa redeem Garuda Mars kalian. Itu bakal bisa buat kalian redeem Garuda Mars kalian. Menjadi tiket pesawat. Jadi itu adalah salah satu fitur yang baru juga dari aplikasi. Barunya Garuda Indonesia. Kemudian untuk berikutnya ini perjalanan atau my trip. Ini kurang lebih sama. Cuma memang desainnya aja serang udah lebih beda sedikit. Oke lanjut. Sekarang kita masuk ke page berikutnya. Kalau di aplikasi yang lama ini inbox. Tapi karena mungkin inbox gak kepake. Karena semuanya udah komunikasinya udah lebih dipake ke bagian yang lain mungkin ya. Sekarang dimasukin ke bagian Garuda Mars. Gimana kalian bisa login. Dan kalian bisa nanti pake. Coba gue sekarang login dulu. Oke there you go. Jadi kalau kita masuk ke Garuda Mars. Jangan langsung masuk ke sini. Sedangkan yang di aplikasi yang lama. Kita mesti balik ke home screen dulu guys. Untuk mencari Garuda Mars kita. Atau kita ke bagian yang more ini. Baru kita klik yang Garuda Mars. Jadi sekarang jauh lebih cepat. Jauh lebih simple. Untuk mengakses page Garuda Mars. Di sini kalian juga bisa pake ini. Untuk berbagai kebutuhan. Kalau sebelumnya di aplikasi yang lama. Kalian mesti scroll ke bawah. Untuk ngecekin nih berbagai informasi. Sedangkan sekarang udah satu full page aja. Untuk ngecekin present activity. Expire. Redemption program. Dan lain-lainnya tadi. Nah di sini kalian juga tetap bisa. Untuk redeem voucher. Misalnya kalian pengen untuk voucher belanja. Dan kalian juga bisa ngecek. Untuk expiry miles kalian. Which is kayak gue sekarang. Udah ada sisa. Mau expiry akhir bulan Maret ini. 300 miles. Agak disayangkan. Karena ya kita kan udah setahun terakhir. Nggak travel ya. Atau kalau kalian mau pake untuk redeem. Ini dia. Kalian bisa cek. Ada voucher belanja. Di Frank & Co. Special price untuk PCR test. Dan banyak sih. Itu tadi. Dan terakhir sih sama. Kurang lebih untuk page terakhirnya. Itu di bagian more. Itu kalian dapet semua. Langsung to the point aja. Sekarang dibikin lebih straightforward. Kalau sebelumnya ada icon-icon. Sekarang cuma tulisan aja. Flight status. Flight schedule. Untuk tukar. Travel document. Frequently asked questions. About help. Dan terakhir ada Garuda Indonesia Mobile versionnya. Yang 5.2.3. Sedangkan yang sebelumnya ini 5.1. Jadi itu dia perbedaannya. Oke. Sip. Kalau gue bisa simpulin sih guys ya. Untuk kedua aplikasi ini. Kalian bisa lihat banget sih perbedaan visualnya. Kalau yang baru ini sekarang dibikin lebih simple. Lebih snappy. Lebih cepet. Lebih gesit juga. Dan semua jadi satu. Jadi kalian tinggal cek aja. Semua informasi yang ada semua di satu halaman itu. Dan masih banyak lagi sih fitur-fitur yang baru. Yang bakal ditawarkan oleh aplikasi Fly Garuda. Dari Garuda Indonesia ini. Jadi kalian make sure update aplikasi kalian. Karena bakalan ada Garuda Indonesia Online Travel Fair. Mulai tanggal 26 Maret ini. Bakalan banyak promosi-promosi yang berjalan. Jadi kalau kalian udah pengen traveling. Udah gak sabar. Ini kan udah pada bisa vaksin. Semuanya udah bakal segera selesai. Jadi ya di cek aja. Mana tau ada promo yang cocok dengan kalian. Jadi again jangan lupa update aplikasinya. Ke aplikasi Garuda Indonesia Fly Garuda. Oke guys. I think that's it. Segitu aja untuk tadi. Sharing-sharing dari aplikasi Garuda Indonesia. Yang baru juga yang lama. Jadi kalau kalian pengen upgrade. Gue akan taruh juga. Link downloadnya langsung di kolom deskripsi di bawah. Biar kalian lebih cepet. Ada yang buat iOS dan juga buat Android. Keduanya udah compatible. Oke segitu aja. Thank you semua yang udah nonton. Kalau kalian ada pertanyaan lagi tentang aplikasinya. Atau kalian pengen apa lagi yang dibahas di channel Basic Attack. Langsung aja dikulis di kolom comment section di bawah. Like kalau kalian suka dengan videonya. Subscribe juga ke Basic Data Youtube Channel. Udah mau 500 ribu subscribers. Mana tau nanti udah 500 ribu. Kita bisa bagi-bagi tiket pesawat gitu ya. Itu aja guys. Thank you semua yang udah nonton. Nama gue Marvin. Stay safe, stay healthy. And I'll see you guys on my next video. Ciao. Sub indo by broth3rmax